Lihat kan memang Indonesia ini negara yang cukup luas ya, balik lagi ke persoalan pendataan lalu juga mungkin skema pemberian ya Pak, apalagi kan tadi ada negara yang kita lihat begitu pemberiannya ini adalah kepada keluarga yang memang berada dari penghasilan menengah. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi itu Pak secara tepat agar mungkin tidak terjadi kebocoran, tadi kan Anda juga menyampaikan bahwa sebetulnya dari skema atau pemberian makan siang gratis ini bisa terjadi kebocoran atau mungkin ada peluang pulang korupsi di beberapa pihak. Bagaimana Anda melihat ini Pak Adana? Iya Mbak, jadi konteks berpikirnya kita tidak bisa begitu saja benchmark dengan negara-negara lain ya dan kita tahu di negara-negara tersebut kan melakukan program makan siang gratis kan ketika mereka sedang recovery pasca perang gitu. Dan itu beberapa puluh tahun yang lalu, jadi pada saat itu memang terjadilah sebuah masalahnya kegentingan negara gitu ketika mendekati masa-masa recovery dari masing-masing negara tersebut. Tapi di Indonesia saat ini kan berbeda dan tingkat pertumbuhan kita juga cukup baik ya 5,2 sekitar itu cukup baik lah. Artinya apa namanya pemenuhan kebutuhan gisi itu berjalan relevan dengan tingkat ekonomi atau purchasing power parity di masing-masing keluarga itu. Jadi kita harus melihatnya juga secara makro ya di angka-angka pertumbuhan ekonomi kita. Indeks gini kita juga relatif baik ya 0,3. Dan ini menjadi salah satu proses pemikiran bahwa menyelenggarakan program makan siang gratis dan pemberian susu gratis mestinya diserahkan kepada daerah masing-masing yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi rendah atau indeks gini yang terlalu jomplang atau disitu terdapat prevalensi stunting yang cukup tinggi. Kalau diambil alih oleh tingkat pemerintah, tingkat pusat itu jangkauan ke bawahnya jauh lebih tidak terukur gitu. Nanti pendekatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan jadi korban disitu. Nah maksud saya ketika kita berpikir tentang konteks keindonesiaan, bagaimana kita mengajak masyarakat lokal di tingkat bawah untuk turut serta menyelenggarakan program yang terlanjur dikembur-kemburkan di kampanye nih. Nah ini menjadi salah satu bagian penting dari proses pemikiran sehingga strata atau tingkat kewenangan dari pusat ke daerah itu bisa berjalan dengan baik, terutama di tingkat pedesaannya. Saya juga kaget ketika mempelajari data-data bahwa di tingkat pemerintah seperti DKI Jakarta terdapat juga stunting. Ini menjadi satu yang menarik loh ya Mbak Elisa ya. Mengapa di DKI Jakarta dengan tingkat ekonomi yang relatif baik? Tapi ternyata kalau kita mau mendetilkan hal itu, pasti akan terdapat bahwa prevalensi stunting di tingkat-tingkat kota metropolitan terjadi di daerah yang relatif tidak maju ekonominya. Agak kumuh misalnya begitu atau agak terisolir dari program pembangunan yang ada. Nah ini detil terhadap target sasaran itu menjadi mutlak diperlukan sehingga kita tidak memboroskan anggaran 500 sekian triliun yang kemudian dipikirkan untuk mengatasi stunting secara nasional. Tidak, pasti akan bisa dilakukan satu pecahan-pecahan kecil di mana targeted itu menjadi jauh lebih penting sehingga akurasi anggaran itu menjadi lebih baik gitu. Dan saya khawatir Indonesia tidak akan bisa entas dari indeks persepsi korupsi yang saat ini tidak semakin baik gitu loh. Karena kemudian program-program itu jatuhnya kemudian digerakkan oleh teman-temannya penguasa gitu. Yang akhirnya kemudian multiplier effect atau guliran ekonomi ke bawah itu tidak terjadi gitu. Karena dikelola oleh korporasi. Nah ini menjadi salah satu concern besar kita. Satu lagi mbak, yang penting mbak. Adalah bagaimana pemerintah harus segera entas dari kebiasaan masa lalu. Dulu terlalu sering janji-janji stop impor, tapi nyatanya juga impor terus-terusan gitu. Nah ini harus mulai ditegaskan di pemerintahan transisi dan pemerintahan ke depan. Baik, terima kasih Pak Danang. Saya ingin ke Bu Elisa. Bu Elisa, kalau kita lihat ya, atau mungkin mengamati sumber daya dalam negeri dari para produsen, petani, dan juga mungkin tata kelola pangan. Apakah sebetulnya ini sudah cukup atau sudah cukup bisa mensupply cita-cita calon presiden baru tersebut? Realistiskah ini? Baik artinya secara anggaran. Lalu juga kalau kita lihat kan ada kemungkinan defisit ya untuk di tahun 2025. Bagaimana Anda melihat ini? Artinya apakah realisasi ini tetap bisa dijalankan namun bertahap atau seperti apa Bu Elisa? Ya, sebetulnya kan memang kondisi tata kelola pangan kita ini juga masih belum baik ya. Sehingga dengan tata kelola pangan yang belum dibenahi sekarang ini tuh berpotensi untuk memperparah karena dengan adanya program makasih yang gratis ini. Jadi memang sebelum kita ke tadi yang tata Pak Danang yang bilang ini kan hilirisasi. Nah di hulunya ini juga harus dibenahi gitu. Jadi tadi dimulai dari ketersediaan anggaran. Jadi jangan sampai ini program makasih yang gratis tapi dari sektor kementerian pertanian misalnya yang untuk di hulunya sendiri. Ini anggaranya tidak memadai. Terus juga tidak ada program diversifikasi pangan. Karena kan kita tahu sendiri bahwa pemerintah masih menargetkannya dalam bentuk beras ya. Karena kita kan ingin diversifikasi pangan ke lokal gitu. Pangan-pangan lokal. Dan ini juga bisa jadi salah satu cara untuk mengenakan penganekar agaman pangan di mulai tingkat anak-anak sekolah seperti itu. Nah ini juga kan harus inline sejalan dengan program-program di kementerian lainnya gitu. Jangan sampai ini program hanya di makasih yang gratis aja. Sementara di hulunya sendiri tuh tidak didesain untuk bisa mensupport program makasih yang gratis tersebut. Nah jadi kan ini harus ada penyesuaian, ada skala prioritas, kira-kira sektor mana saja yang harus dipersiapkan untuk mendukung program ini. Anggaranya juga harus dicukupi. Jangan sampai anggaranya tidak memadai tapi diminta untuk optimal support itu kan nggak bisa ya. Jadi kalau misalnya dari hulunya sendiri tidak dibenahi, nah ini untuk ujungnya nanti yang ditakutkan oleh para pengusaha adalah impor jadinya. Jadi ini tidak bisa dinikmati oleh masyarakat seperti itu. Nah itu poin pertama bahwa memang ini harus sejalan dengan didukung dengan program-program di kementerian lainnya gitu. Dan yang kedua adalah tata kelola pangan tadi mulai dari datanya dulu. Data detik alproduksi saat ini sudah ada oleh BPS ya. Nah cuman untuk data pendistribusian seperti beras misalnya. Kita tidak tahu beras yang ada di tingkat penggilingan di korporasi ini tuh stoknya ada berapa gitu. Begitu juga dengan komoditas-komoditas lainnya. Nah kalau misalnya ada data setiap komoditas dari mulai hulu sampai hilir di setiap rantai pasok, ini kan akan memudahkan untuk pendistribusian. Ini juga akan menstabilkan harga. Karena kita tahu sendiri bahwa di Indonesia ini karena unik ya letak geografisnya, ada tantangan geografi tersendiri sehingga terjadi disparitas harga. Misalnya di daerah-daerah terpecil itu bisa saja harganya lebih mahal. Nah ini kan juga PR pemerintah dalam hal logistik juga. Kita tahu sendiri bahwa indeks logistik kita ini tahun 2023 ternyata turun skornya dibandingkan dengan tahun 2018. Nah ini kan menandakan bahwa ada kemunduran dalam hal logistik. Padahal kita jor-joran nih pemerintah 10 tahun terakhir membangun infrastruktur. Nah ternyata tidak menyelesaikan persoalan logistik. Nah ini kan juga PR nih selain data, juga logistik, juga yang ketiga tadi adalah kesiapan SDM petani-petani dan peternak lokal kita. Ini jangan sampai mereka hanya diberikan anggar-angan kosong saja, cuman tidak ada support yang jelas dari pemerintah. Dan dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi. Dan kalau bisa ini melibatkan BUMDES. Nah jadi setiap desa-desa inilah mereka melibatkan BUMDES, juga Ibu PKK, dan komunitas-komunitas lokal lainnya. Sehingga bisa menggerakkan perekonomian lokal. Karena kalau misalnya kita tidak membangun lokal value chain di daerah tersebut, ini akan menambah beban biaya logistik distribusi di sini. Jangan sampai ini terjadi seperti itu. Terima kasih sudah menonton!